Pemirsa tidak hanya dua daerah tersebut yang melarang permainan Lato-Lato di sekolah. Kita akan membahas mengenai daerah-daerah mana saja yang sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan Lato-Lato di sekolah. Kami telah merangkum informasinya dan berikut bisa Anda saksikan di layar adalah sejumlah daerah yang sudah mengeluarkan dan juga sudah memberikan imbauan kepada pihak ke sekolah untuk melarang siswanya membawa Lato-Lato. Yang pertama ada di daerah Bandung Barat, lalu juga ada di Lampung, Bogor, Banda Aceh, Semarang, Banjermasin, Kuburaya, Kalbar, Cirebon, Belitung, Babel, dan juga Siantar Sumut. Untuk di Lampung sendiri ini sudah ada dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan tepatnya mengeluarkan surat edaran kepada pihak sekolah untuk melarang seluruh siswa-siswanya membawa Lato-Lato ke sekolah karena dapat mengganggu fokus belajar siswa-siswa yang saat ini sedang melakukan pebelajaran. Kemudian juga di Aceh kepada Disdikbus, Banda Aceh, Sulaiman Bakri mengatakan juga telah melarang permainan Lato-Lato dibawa ke sekolah dari jenjang TK hingga SMP. Dan di Cirebon, Disdik Kabupaten Cirebon juga sudah membuat dan akan segera membuat surat edaran kepada pihak sekolah untuk pelarangan membawa Lato-Lato ke sekolah. Sedangkan di Belitung, belum ada surat edaran tetapi sudah ada imbauan secara lisan kepada para kepala sekolah untuk melarang anak muridnya membawa Lato-Lato ke sekolah. Dan kita sebelum membahas lebih lanjut mengenai mengapa dilarang Lato-Lato ini kita akan membahas mengenai sejarah permainan tradisional tersebut. Yang pertama adalah Lato-Lato ini berasal dari Amerika. Mulai populer dimainkan sejak tahun 1660 dan sebelumnya ini disebut permainan cluckers atau click clacks atau juga knockers jadi ada banyak nama di Amerika. Dan di tahun 70-an mainan cluckers atau Lato-Lato yang bisa diketahui oleh masyarakat di sini telah tersebar di seluruh dunia seperti di Inggris kemudian juga di Amerika sampai juga ke Mesir permainan ini. Dan di Itali, di kota Silsinatello, salah satu provinsi di Italia Utara ini bahkan dibuat kompetisi tahunan untuk permainan Lato-Lato. Tetapi di tahun 1966, FDA Amerika Serikat mengeluarkan peringatan bahaya dari cluckers karena pertama cluckers ini dibuat bukan dari plastik seperti saat ini tapi dibuat dari kayu dan juga logam. sehingga ketika dibenturkan dan terbuat dari tempered glass ini dapat pecah dan serpihannya dianggap berbahaya untuk anak-anak ketika sedang memainkan. Sehingga untuk saat ini Lato-Lato atau cluckers pada zaman dulunya diganti dengan bahan plastik polimer yang dianggap lebih aman. Nah, karena banyaknya bahaya dari cluckers di tahun 60-an ini ada sejumlah negara yang terpaksa melarang permainan cluckers karena dianggap membahayakan bagi fisik ketika memainkan Lato-Lato tersebut. Yang pertama, di Amerika Serikat sendiri di tahun 66 ini dilarang untuk dipermainkan Lato-Lato ini karena potensi memicu cedera atas pecahan dari tempered glass tersebut. Makanya untuk saat ini sudah diganti dengan plastik begitu. Kemudian juga di Inggris sempat dilarang di tahun 60-an karena yang pertama dianggap bunyinya mengganggu oleh masyarakat setempat sehingga dilarang oleh pemerintah Inggris pada saat itu dan juga ketika pada zaman dulu ini bahannya dibuat dengan bahan yang mudah meledak sehingga ketika pecah ini dapat meledak dan menyebabkan anak-anak patah tulang. Jadi dilarang sejak tahun 60-an dan tahun 70 ini juga sudah mulai menurun keinginan masyarakat untuk bermainan Lato-Lato sehingga untuk saat ini memang Lato-Lato sudah tidak begitu terkenal di Inggris dan di Mesir di 2017 Lato-Lato dilarang oleh pemerintah karena dianggap tidak pantas dan menghina pemimpin Mesir di tahun 2017 sehingga dilarang total untuk dipermainkan lagi Lato-Lato di negara Mesir. Nah memang bukan tanpa sebab pelarangan Lato-Lato ini karena walaupun sudah diganti dengan bahan plastik tetapi juga jika tidak dimainkan secara benar tetap akan mencederai pemainnya. Seperti di Indonesia juga ketika Lato-Lato sudah mulai booming ini ada beberapa kejadian yang menimpa anak-anak di Indonesia seperti di Kalimantan Barat ada bocah yang dioperasi matanya karena terkena pecahan bola Lato-Lato. Jadi ketika anak tersebut memainkan Lato-Lato dibenturkan plastiknya ini serpihan plastiknya ini pecah sehingga mental masuk ke mata anak tersebut sehingga terpaksa harus dioperasi supaya tidak terinfeksi ke organ mata lainnya. Kemudian juga di Cerebon, Jawa Barat ini ada anak yang tidak memegangnya secara kencang mungkin ya jadi Lato-Lato ini mental ke layar TV dan juga rusak mengenai TV dan juga jendela dari rumah anak tersebut sehingga meskipun Lato-Lato ini memang saat ini sangat booming begitu tetap untuk orang tua diharapkan dapat memperhatikan ketika anak-anak mereka bermain Lato-Lato karena jika tidak dimainkan dengan benar maka akan berbahaya bagi diri sendiri dan juga untuk orang di sekitarnya. Dan pemirsa kebijakan sejumlah dinas pendidikan dan sekolah di berbagai daerah yang melarang siswa membawa dan bermain Lato-Lato ke sekolah mendapatkan dukungan dari Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI. Nah sebenarnya mengapa perlu mengatur permainan Lato-Lato di lingkungan sekolah? Kita akan membahas lebih lanjut bersama Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti. Selamat siang Bu Retno. Selamat siang, bagaimana? Iya, Bu Retno ini sudah semakin banyak ya sekolah-sekolah yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang anak-anaknya membawa Lato-Lato. Sebenarnya bagaimana tanggapan Ibu mengenai kebijakan ini? Apakah memang sudah tepat kebijakan edaran melarang anak-anak membawa Lato-Lato ke lingkungan sekolah? Sudah sangat tepat ya. Karena ini pun kalau menggunakan peraturan perundangan setelah dikaji oleh Federasi Serikat Guru Indonesia kami sempat rapat untuk membahas ini. Dan ini karena kami menanggapi pernyataan dari KPAI justru yang menyatakan bahwa ini kebijakan yang tidak bijak. Lalu kami mencoba melihat dari semua persepsi, apakah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti apa, berdasarkan Undang-Undang Sidikna seperti apa. Dan ternyata kalau membaca beberapa aturan dari SA yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, mereka sama sekali tidak menyebutkan kata melarang bermain, tapi melarang main Lato-Lato. Jadi anak bisa main apa saja, bisa main yang lain di sekolah, tapi tidak Lato-Lato. Yang kedua, dasar kebijakannya, ternyata mereka menyebut Undang-Undang Sidikna dan Permendikbud 82 tahun 2015, yaitu berusaha untuk ngelindungin anak-anak dari dampak buruk, dari Lato-Lato itu sendiri, sebagaimana tadi sudah dibahas. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Sidikna, sebenarnya menggunakan Pasal 12, di mana di situ memang disebutkan, kalau sekolah itu memang wajib memfasilitasi proses pembelajaran, dan di situ anak boleh saja sebenarnya membawa sesuatu dari rumah untuk proses pembelajaran, tapi Lato-Lato ini tidak mendukung proses pembelajaran itu sendiri, karena di dalam Undang-Undang Sidikna, kewajiban dari pembelajaran di proses sekolah adalah untuk mencapai tujuan dari kurikulum, pencapaian kurikulum, ya demi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Jadi atas dasar itu sebenarnya sudah tepat. Jadi mau menciptakan ruang belajar yang kondusif, dan menghindari bahaya. Jadi mencegah lebih baik kan daripada terjadi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk mengisi waktu luang, dan hak anak untuk bermain, sebenarnya tidak dibatasi lewat SE ini. SE ini hanya menyebut Lato-Lato itu tidak boleh dibawa dan dimainkan di sekolah. Tapi kalau mau memainkan di luar sekolah, tidak apa-apa. Lalu hak bermain anak di sekolah, di fasilitasi, tetapi tidak bermain Lato-Lato itu tadi. Jadi atas dasar ini sebenarnya, kalau pakai Undang-Undang 30 2014 pun, pemerintah daerah itu berhak untuk diskresi, melakukan diskresi bagi kepentingan perlindungan, atau kepentingan terbaik bagi anak. Jadi, keputusan dinas-dinas pendidikan untuk melarang membawa dan memainkan Lato-Lato ke sekolah adalah tindakan yang tepat, yang justru hendak melindungi anak-anak dan menciptakan situasi kondusif dalam pembelajaran. Iya, sebenarnya kan memang larangannya. Ini bukan larangan bermain ya, tetapi larangan untuk membawa ke lingkungan sekolah agar tidak mengganggu wilayah sekolah. Nah, ini kan ada pro dan kontra ya, Bu Retno. Anda sendiri yang menanggapi hal tersebut bagaimana? Kalau kami ya mendukung dinas pendidikan ya, karena kan kalau misalnya bagi yang kontra gitu atas kebijakan ini dasarnya apa? Kalau tadi menggunakan dasar nondok perlindungan anak, ya nggak tepat juga, karena sebenarnya tidak ada larangan bermain sama sekali di dalam SE ini. Nah, yang tidak boleh hanya dibatasi berkaitan dengan Lato-Lato. Yang kedua adalah kalau kita berbicara pro-kontra, tentu dasar bagi mereka yang tadi kontra, apakah kemudian mereka juga bisa menjamin lingkungan belajar anak akan kondusif ketika banyak anak memainkan Lato-Lato. Meskipun itu di jam istirahat sekalipun, tadi kan kemungkinan terpental bolanya ada, pengkemungkinan pecah terjadi, bahkan kemungkinan terjadi perselisihan ketika bermain, itu juga bisa memicu seorang anak, memukulkan Lato-Lato kepada anak yang lain. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara kontra, ya harus diberikan dasarnya apa, sehingga itu Lato-Lato penting banget gitu, dibawa ke sekolah, atau Lato-Lato itu nggak boleh dilarang apa dasarnya gitu ya, karena tentu kita ngomong kan harus pakai aturan, ya jadi bukan menggunakan perasaan gitu ya, jadi harus dasarnya juga menjadi jelas. Nah, saya rasa dinas-dinas pendidikan, ya ini tidak mungkin lah mereka melanggar atau menabrak aturan ketika menetapkan ini, pasti mereka sudah memikirkan dengan seksama, dan kalau pakai surat edaran itu, kemudian kita lihat, sebenarnya mereka menggunakannya, dasar hukumnya justru semua, kepentingan terbaik bagi anak gitu ya, terutama dalam hal pembelajaran. Jadi kan undang-undang perlindungan anak ya, harus kita sandingkan juga gitu, dengan undang-undang yang lain. Jadi ketika undang-undang sidiknas dengan undang-undang perlindungan aksatukan, kan bagaimanapun prinsipnya, semuanya harus melindungi anak, tapi juga memfasilitasi anak untuk belajar secara kondusif ya, itu kan juga hal yang penting, ngelindungi anak lain, itu juga menjadi hal yang harus dilakukan pihak sekolah, dan itu tercantum dalam pasal 5-4 juga, di undang-undang perlindungan anak. Jadi menurut kami, tentu kita semua harus melihat lebih bijak juga gitu ya, bahwa sekali lagi SE yang dikeluarkan, dinas-dinas pendidikan, bukan melarang anak bermain, atau mencegah anak mendapatkan hak bermain, sama sekali tidak. Bu Retno, dengan sejumlah banyaknya potensi bahaya, kan bahkan ada negara yang melarang, sama sekali tidak boleh memainkan lato-lato, sedangkan Indonesia kan hanya wilayah sekolah saja, tapi kan untuk saat ini belum semua daerah ya, Bu Retno, yang mengeluarkan surat edaran untuk melarang membawa lato-lato ke sekolah, apakah perlu aturan yang lebih tinggi, sehingga dapat diterapkan ke seluruh wilayah di Indonesia? Ya, sebenarnya kalau melihat perkembangan terakhir sih, semakin banyak ya, jadi semakin banyak pemerintah daerah kota kabupaten, yang kemudian dinas-dinasnya mengeluarkan larangan, karena saya juga mendengar ya, dari beberapa anggota kami, guru-guru, menyatakan bahwa ada beberapa anak, begitu dibonceng naik motor, pas pulang sekolah gitu, itu dia langsung ngeluarin lato-lato dan main di motornya, nah menurut guru-guru itu, itu juga bahaya gitu, jadi kenapa juga jangan dipakai, agar ketika di perjalanan pun, anak-anak tidak memainkan, kemudian yang kedua, guru-guru, karena Federasi Serikat Guru Indonesia ini kan, anggotanya guru-guru ya, dan guru-guru ini juga menyatakan, emang agak sulit, karena jumlah kami sebagai guru, tidak sebanding dengan murid kan, jadi misalnya SD saja nih, yang paling banyak bawa itu SD dan SMP, SD saja, itu misalnya muridnya 300, mungkin gurunya hanya 15, jadi mereka bilang, sulit sekali juga, kalau kami harus mengawasi, kelompok-kelompok anak yang bermain, jadi ini, kenapa kemudian dilarang, menurut mereka, itu justru jauh lebih baik, sehingga pengawasan saat bermain, juga lebih memudahkan. Baik, Oke, Bu Retno, semoga, semua orang tua, ini dapat menanggapi, secara bijak ya, mengenai aturan ini, agar tidak membahayakan, bagi anak-anak mereka juga, dan juga tetap membuat, anak-anak ini fokus, ketika mendapatkan pelajaran di sekolah. Terima kasih, Bu Retno Listiarti, selaku ketua, Dewan Pakar FGI, telah bergabung bersama kami di Newsline, selamat kembali beraktifitas, Bu Retno. Selamat menikmati.